Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh folder windows.all folder windows.all ini tidak bisa dihapus secara langsung ya teman-teman kita buktikan caranya kita klik kemudian kita klik kanan kemudian delete kemudian continue apabila tampil seperti ini artinya tidak bisa dihapus secara langsung ya teman-teman jadi kita cancel saja untuk menghapusnya caranya local disk kita klik kanan kemudian property selanjutnya kita klik detail selanjutnya kita klik temporary ya teman-teman maka proses scanning berjalan ya teman-teman kita tunggu saja sampai scanningnya selesai terlihat ya teman-teman untuk previews windows installation sudah tampil untuk previews windows installation ini merupakan windows.all ya teman-teman jadi apabila ingin menghapus folder windows.all pastikan previews windows installation ter-checklist ya teman-teman setelah ter-checklist kemudian remove kemudian continue kita lihat ya teman-teman apakah folder windows.all akan terhapus dengan sendirinya kita tunggu prosesnya sampai selesai seperti yang terlihat pada video seperti yang terlihat pada video selanjutnya selanjutnya setting kita close selanjutnya kita klik ok untuk close sekian ya teman-teman cara menghapus folder windows.all di windows 11 semoga bermanfaat akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh